A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang homar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Wahai orang yang beriman, Janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja. Sebelum kamu mandi, mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundin nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji, dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, syaitan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan, dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah, dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukan, dan rizki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah, bagi orang yang mengerti.